Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline News Harian POSKOTA Edisi Rabu 24 November 2021 Beragam, informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA Di edisi kali ini, diantaranya Kasus Formula E yang menyeret nama Gubernur DKI Anies Baswedan terus bergulir KPK tengah mengumpulkan bukti calon tersangka Formula E Komisi Pemerintahan Korupsi menyebutkan bahwa lembaga antiraswa itu Sedang mengumpulkan bukti-bukti sebagai bahan untuk menetapkan tersangka Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di Jakarta kepada wartawan baru-baru ini Mengatakan jika bukti-bukti sudah kuat, maka tersangka dalam kasus itu Segera dibeberkan ke publik Menurut dia, proses penelaan masih dilakukan Dan jika sudah selesai, dia berjanji untuk mengumumkan hasil akhirnya Menurut informasi yang dikumpulkan POSKOTA Masalah yang tengah didalami KPK ini mengenai penyertaan dana APBD Untuk membiayai perhelatan akbar mobil listrik tersebut Di luar itu, KPK juga menelah siapa saja yang terlibat Apakah Anies Baswedan juga masuk dalam pusaran itu Berita selanjutnya, berita kriminal Notaris Ina Roseina yang diduga terlibat dalam mafia tanah milik Nirina Zubir Ditangkap di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan Saat ditangkap, Ina sedang teridur pulas Tim yang dipimpin Kasubdit Harda Ditreskrim Um Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi tersebut langsung membawa Ina ke Polda Metro Jaya Sedangkan tersangka notaris lainnya Erwin Ridwan Saat petugas mendatangi kediamannya tidak berada di tempat Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya membekuk 3 mafia tanah Yang mencaplok tanah keluarga aktris Nirina Zubir Senilai 17 miliar rupiah di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan Kamis 18 November lalu Ketika tersangka yakni mantan pembantu rumah tangga Riri Kasmita Suaminya Riri Adrianto dan Farida Dua pelaku pejabat pembuat akta tanah Notaris Ina Rosiana dan Edwin Ridwan Masih diburu petugas Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini Masih dari serial kisah remaja yang terjerat dalam prostitusi online Dalam edisi kali ini, poskotang mengangkat penyesalan es Usai kehilangan kegadisannya dalam pelukan om-om Meski diganjar uang 5 juta rupiah Sempat merendung sekian lama, es pun taubat Dan berjanji dalam hati tidak lagi mendekati bisnis prostitusi Dalam setiap sujudnya, es menyampaikan penyesalan Atas perbuatannya kepada yang maha pengampun Sambil menitikan air mata Pada poskota, perlahan wanita berusia 19 tahun itu Mengungkapkan penyebab ketika ternyata Kembali terseret ke pusara dosa yang sama Di kamar Hotel Bintang 2 Di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat Bibir tipisnya terus bertutur Setelah menjual kesuciannya, perempuan kelahiran Jawa Barat itu pun Menjadi orang yang paling kaya sedunia Pasalnya seumur hidup ia baru pertama kali Memiliki uang jutaan rupiah Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita utama menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada Mau kini redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi